Polresta Bengkulu masih mendalami terlengkapnya sindikat prostitusi online dengan modus menggunakan aplikasi online. Selain masih berkoordinasi dengan pihak terkait, penyidik Polresta Bengkulu juga sudah menggambarkan seorang diduga mucikari dan 4 orang pengguna jasa prostitusi online tersebut. 5 orang yang diamankan tersebut masih berstatus saksi. Kapolresta Bengkulu, Kompes Polaris Sulis Tiono menegaskan pihaknya masih melakukan penyelidikan terkait penggunaan aplikasi atau situs menyangkut prostitusi online. Satu saya masih saksi karena akan kita lakukan penyelidikan lebih lanjut. Untuk apa aplikasi yang digunakan itu apakah kita bakal melakukan koordinasi dengan pihak kominipu atau seperti apa? Ya sebagaimana petunjuk daripada pemerintah agar situs-situs yang terkait dengan aplikasi prostitusi online dan sejenisnya betul-betul harus diproduksi dan kita akan melaporkan manakala masih kita temukan dari hasil patroli cyber ada aplikasi online yang bermodus untuk... Kompes Polaris menambahkan pemilik hotel dihimbau jangan dengan sengaja menyediakan tempat atau kegiatan prostitusi atau berurusan dengan hukum. Reziah kita yang prostitusi masih didalamin ya? Ya tentunya terkait dengan masalah prostitusi ini kan masih menjadi target dari kegiatan operasi polisian. Tentunya hal-hal yang sudah kita dapatkan akan terus kita kembangkan dan kita dalami. Sehingga termasuk kegiatan prostitusi online dan sejenisnya. Sebelumnya Polarista Bengkulu mengungkap dugaan prostitusi online di kota Bengkulu, tepatnya di hotel kawasan Pantai Panjang. Selain pasangan bukan muhrim, juga ditemukan alat kontrasepsi.